Musik Pemerintah Aceh terus memadu penerjaan sejumlah ruas jalan yang masuk dalam skema tahun jamak atau multi-years. Salah satunya adalah pengerjaan Jalan Simpang Tiga Redelong, Pondok Baru, Samar, Kilang. Selesainya jalan ini akan memperlancar arus transportasi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh Terobi Irza saat meninjau lokasi pengerjaan Jalan Simpang Tiga Redelong, Pondok Baru, dan Samar Kilang, Minggu 20 Juni 2021. Sama seperti kunjungan beberapa hari sebelumnya, tujuan kita adalah untuk mempercepat akselerasi pengerjaan sejumlah ruas jalan yang dilakukan dengan skema tahun jamak. Kita ingin memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai dengan target dan rencana agar masyarakat dapat segera menikmati akses jalan yang baik, sehingga hasil produksi pertanian masyarakat di wilayah Samar Kilang dan sekitarnya juga dapat lebih mudah didistribusikan, ujar Robi. Sebelum jalan ini dibuka, hasil pertanian warga hanya bisa diangkut dengan kendaraan jenis pick-up double cabin. Kini para petani bisa mengangkut hasil pertanian menggunakan truk besar dan mampu mengangkut jagung sebanyak 7 ton dalam sekali angkut. Sementara itu terkait pengerjaan jalan Simpang 3 Redelong, Pondok Baru, Samar Kilang hingga saat ini masih terus dikerjakan oleh rekanan. Robi juga menjelaskan di lokasi pengerjaan juga terdapat 41 tiang listrik, baik di bahu maupun di badan jalan. Robi menyarankan rekanan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pengerjaan bisa dipacu dan selesai tepat waktu. Dukungan dari masyarakat dan sejumlah pihak tentu sangat dibutuhkan bagi kelancaran pengerjaan jalan ini. Dan insya Allah jika jalan ini selesai, maka akses transportasi bisa lebih mudah dan perekonomian masyarakat akan semakin menggeliat. Terima kasih telah menonton!